Jika melihat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep diskriminan. Diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC. Nah, agar garis Y sama dengan KX-1 menyinggung lingkaran tersebut, maka diskriminannya haruslah sama dengan 0. Nah, di sini cara pertamanya kita akan mensubstitusikan Y sama dengan KX-1 ke persamaan lingkarannya. Maka akan menjadi X-2 kuadrat ditambah dengan KX-1 kuadrat sama dengan 4 ya. Ini kita jabarkan menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4 ditambah dengan K kuadrat X kuadrat dikurangi dengan 2KX ditambah dengan 1 sama dengan 4. Nah, kita akan yang mengumpulkan X kuadrat dengan X kuadrat, lalu X dengan X dan konstanta dengan konstanta. Maka, X kuadrat ditambah K kuadrat X kuadrat ditambah dengan minus 4X dikurangi 2KX. 4 ditambah 1 adalah 5, dikurangi 4 adalah 1, maka ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita keluarkan X kuadratnya menjadi 1 ditambah K kuadrat dikali X kuadrat ditambah dengan, ini kita keluarkan X-nya, minus 4 minus 2K dikali X ditambah 1 sama dengan 0. Maka, di sini kita punya A-nya adalah 1 plus K kuadrat, B-nya adalah minus 4 minus 2K, kemudian C-nya adalah 1. Nah, diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. B kuadrat, maka min 4 minus 2K dikuadratkan dikurangi 4 dikali A, yaitu 1, plus K kuadrat dikali C, yaitu 1. Sama dengan 0 ya, karena garisnya harus menyinggung lingkaran. Ini kita jabarkan menjadi 16 ditambah dengan 16K ditambah dengan 4K kuadrat dikurangi 4 dikurangi 4K kuadrat, sama dengan 0. 4K kuadrat dikurangi 4K kuadrat, habis ya, maka sisanya adalah 16K ditambah 12 sama dengan 0. Maka, 16K sama dengan minus 12, K-nya adalah minus 12 per 16, bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan 4, akan menjadi minus 3 per 4. Jadi, nilaikah agar garisnya sama dengan Kx-1 menyinggung lingkaran tersebut adalah K-nya minus 3 per 4? Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.